Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kisah para wali Teruslah berbuat baik meski melelahkan Karena lelahnya nanti pasti akan hilang Sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada Yuk kita simak kisahnya GUSBAHAK DAN PENTINGNYA HUSNUZON KEPADA ULAMA Sekitar dua hari yang lalu Salah seorang teman berbisik dengan lirik kepada saya Ia mendekatkan kepalanya dan memulai pembicaraan dengan volume suara yang amat kecil Bertanda bahwa apa yang ia akan bicarakan adalah hal yang sangat rahasia Dia mulai berbisik Eh, GUSBAHAK kok agak-agak sombong ya Mendengar bisikan itu Seketika bayangan saya terbang ke alam di bawah sadar Dan berusaha mengingat-ingat ceramah GUSBAHAK yang cukup merajai dalam ruang virtual keagamaan kita hari-hari ini Saya merasa terpanggil untuk memberi argumen tandingan dan menolak pertanyaan yang sebenarnya adalah pernyataan sahabat saya itu Secara DNA keilmuan, pendidikan, dan ke-NU-an Saya dan beliau memiliki banyak persamaan Saya belajar di pesantren Beliau juga Cuma bedanya beliau alim alamah Saya baca kitab saja ugal-ugalan Saya adalah warga Nadatul Ulama Beliau juga Cuma bedanya Saya warga NU beliau adalah petinggi NU Berdasarkan dua alasan itulah Saya merasa perlu membela Beliau atau setidaknya menolak tudingan teman saya Beliau berhasil membela GUSBAHAK Sahabat saya itu melanjutkan Yang saya rasakan gitu Ketika menyemak banyak videonya Saya bingung alang kepalang Bagaimana merespon teman saya itu Diakui atau tidak Dalam beberapa kesempatan GUSBAHAK Memang sering melontarkan joker-joker yang bisa disebut sedang melambungkan dirinya Misalnya Ia sering menyebut Saya ini setengah hafal kitab Lanah Al-Tolibin Saya ini hafal Al-Quran Dan orang hafal Al-Quran dimuliakan oleh Allah SWT Maka jika sampean tak menghormati saya Gak apa-apa Kalau melihat wajah sampean Saya kok curiga sampean orang buduh Dan beberapa pernyataan beliau yang serupa Nah Selang beberapa hari Kampus tempat saya belajar Mahat Ali Setubondo Kedatangan beliau untuk memberikan kuliah umum Sedari awal Info kedatangan beliau menjadi obrolan teman-teman santri Saya sendiri termasuk orang yang pesimis atas kesediaan beliau hadir Bukan hanya karena kemarin beliau baru saja mengikuti majemak bahut senadatul ulama di kajen Dan seabrek padatnya jadwal beliau Akan tetapi tanda-tanda kedatangan beliau juga tidak ada Biasanya Narasumber atau tokoh yang akan memberikan kuliah umum Satu hari atau beberapa jam sebelum acara sudah hadir Tapi tidak demikian dengan GUSBAHAK Benar saja Beliau hadir secara tiba-tiba Komplek Mahat Ali Setubondo riuh Seluruh pandangan menuju ke santrikinasi Mbah Mun ini Tanpa menunggu lama Beliau sudah duduk untuk memberikan kuliah umum Ustadz Wahid Ustadz muda di Mahat Ali Setubondo Yang kesohor sebagai orang pintar ilmu mantik dan ushul fikir Itu memandu acara Ustadz Wahid Begitu ia saya sebut selalu menjadi primadona dalam urusan memoderatori narasumber-narasumber bacon Ia sangat pintar menghidupkan forum-forum ilmiah Dengan permainan logika dan rincah memosisikan kata-kata Langsung saja Kok ngeri-ngeri sedap dan teringat obrolan teman saya dua hari yang lalu itu Hati saya berkecamuk Saya terus meredam agar hati saya tak menaruh sikap subuzon kepada beliau Saya terus berusaha menawakil pernyataan beliau agar tak terkategori pernyataan sombong Selang berapa lama Kegelisahan saya agak redah Beliau kemudian berkata Jadi saya mengatakan goblok itu maknanya adalah sampean goblok dalam hal maksiat Itu kan keren Pernyataan Gusbah ini adalah komen terlanjutan ketika beliau menjelaskan kisah Ibrahim dan Sarah Al-Kisah Sarah, istri Ibrahim adalah perempuan cantik Suatu ketika Ada seorang raja terpana dengan Sarah dan hendak menikahinya Dalam sebuah perjalanan Ibrahim diinterogasi tentang kerajaan ihwal perempuan yang ada di dekatnya Nabi Ibrahim menjawab Ia adalah saudaraku Jawaban Nabi Ibrahim agak muskil Sebab Sarah adalah istrinya Tetapi kenapa ketika ditanya Ia malah menyebut bahwa perempuan itu adalah saudarinya Tetapi bukan Nabi jika ia salah dalam bersikap Benar saja Ternyata jawaban Nabi Ibrahim itu justru menyelamatkan beliau dari kejahatan raja Karena ketika Nabi Ibrahim menyebut Sarah spek istrinya Maka ia akan dibunuh dan menganggap Ibrahim sebagai problem dan masalah Tetapi karena ia menyebut saudari Pihak kerajaan justru akan menghormati Karena punya kepentingan dengan Sarah Jawaban Nabi Ibrahim sambung Dalam ilmu Balagoh disebut dengan Tauriah Secara leksikal kebahasaan Tauriah bermakna tertutup atau tersembunyi Sementara dalam terminologi ia didefinisikan dengan Mutakalim Pihak pembicara menyampaikan satu kata dalam bentuk tunggal Yang mempunyai dua makna Makna dekat dan jelas Dan tidak dimaksudkan Kedua Makna jauh dan samar yang dimaksudkan Dalam kasus Ibrahim dan Sarah di atas adalah kalimat Ia adalah saudariku Memiliki makna dekat yang mudah dipahami Yaitu saudariku dalam hal nasab Atau uhti fi al nasab Maka kedua yaitu saudariku seagama Uhti fi al gin Yang masuk kategori makna jauh dan samar yang dimaksudkan Dalam penjelasan Gusbah ini Ada dua kesimpulan yang bisa dipetik Pertama Bahwa nabi-nabi Allah SWT Itu pasti cerdik-cerdik iya Karena dalam tradisi ahlu sunnah wal jamaah Sifat yang wajib bagi nabi adalah Ia yang harus cerdas atau fatona Begitu banyak kisah-kisah para nabi yang sangat cerdas Termasuk dalam menghadapi para penentangnya Ingat kasus nabi Ibrahim dan Raja Namrud soal berhala Kedua Tidak benar mengategorikan Gusbah itu sebagai orang sombong Dengan pernyataan-pernyataannya Karena ketika beliau menyebut goblok Mungkin maksudnya goblok dalam hal kemaksiatan dan korupsi Ketika saya mengatakan santri mahat alisi tubondo goblok Maksudnya adalah santri sini goblok dalam urusan kemaksiatan dan kejahatan lain Ujar beliau diikuti gelak tawa peserta Tawa belum reda beliau melanjutkan Saya guyon begini ada ilmunya Nanti kalau ditanya sama Allah SWT Kenapa kok bilang santri sini goblok? Saya punya alasan Tawa makin pecah Ketika salah-salah tertawa saya teringat pepatah Arab Buyon seorang ulama lebih baik daripada kata hikmah orang bodoh Dengan keilmuan yang dimiliki Penulis yakin dari awal Sekali bergusbah Mungkin terjebak dengan sikap jelek atau al-akhlak al-radiyah Seperti sombong Karena ilmu yang dimiliki adalah cahaya dan kompas Dalam menuntun perjalanan di dunia dan akhirat Saya ingat sikap Kyi Afif Udin Muhajir Ketika ada salah seorang santrinya yang dalam benak banyak orang dianggap nyeleneh Kyi Afif berkata Biar saja Suatu ketika ia akan sadar dengan tuntunan ilmu yang dimiliki Seorang yang berilmu akan memiliki sikap keilmuan Muhafiq ilmi atau scientific attitude Dalam berpikir dan bersikap Sikap Husnudon Lebih-lebih kepada seorang ulama adalah sangat penting Betapapun seorang yang memiliki praduga yang baik tak akan merugi Jika disuruh milih Saya akan memilih lebih baik Husnudon Meskipun salah dari suuzon walau benar Untuk ulama disini adalah ulama yang benar-benar ulama Bukan ulama yang sedang menjadi juru kampanye Sekian kisah yang dapat kami sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Bilahi taufiq balhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!